Pemirsa sejumlah pusat bisnis dibuka kembali dan para pekerja di bukota mulai dibolehkan masuk ke kantor pada hari ini, 8 Juni 2020. Hal itu sesuai dengan putusan Gubernur DKI Jakarta yang menetapkan status PSBB transisi selama bulan Juni ini. Pada perpanjangan status PSBB, Pemda DKI menetapkan beberapa jadwal pembukaan transisi dari aktivitas masyarakat, salah satunya pada kegiatan perkantoran dan bisnis. Namun ini hanya dengan komposisi 50% dari total pekerja dan pekerja yang masuk juga dibagi dalam shift kerja. Kembali bekerjanya karyawan ini juga berdampak pada kepadatan lalu lintas di sejumlah jalan protokol khususnya di sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Terima kasih telah menonton!